Halo sahabat semuanya ketemu lagi bersama saya ini ada bahan bonsai asam baru dongkel dari ground kurang lebih 10 harian yang lalu saya naikkan ke pot tuh posisi daunnya memang kemarin habis dan masih stres ya masih proses adaptasi tapi Insya Allah hidup karena ini kita lihat masih hijau ya kemudian itu masih ada sisa daun itu sengaja untuk tanda bahwa pohon masih hidup kalau yang lain memang kita habiskan ini program juga dari Bidi teman-teman semua batangnya tuh penampakan batangnya seperti itu naik sampai ke atas nah untuk membuat pohon asam seperti ini teknik yang saya gunakan banyak menggunakan pecah batang ini merupakan satu pohon seperti bertumpuk tiga ya seolah-olah ya teman-teman ini aslinya memang sebetulnya cuma satu karena memang saya pecah menggunakan pahat dia mengeluarkan tunas yang baru tuh tuh hampir mirip dengan teknik pohon yang pertama dipecah kemudian membentuk alur dan mengeluarkan tunas-tunas dan cabang yang baru membentuk pohon jadi seolah-olah kayak tiga pohon ya kalau sudah seperti ini tentu kita hanya tinggal menunggu ya teman-teman semuanya menunggu pohon ini kembali segar tunas-tunasnya bermunculan daunnya rimbun kembali setelah itu baru kita tata kembali ranting-rantingnya cabang seperti ini tentunya harus kita kurangi ya nantinya setelah pohon ini kembali tumbuh dan subur nah ranting-rantingnya harus kita tata ulang kembali menggunakan kawat kalau sementara dibiarin aja dulu yang penting pohonnya sehat nah ini pas posisinya agak mendung cuacanya jadi nggak terlalu panas mudah-mudahan hidup karena pohon asam ini kan pohonnya bandel pohon ini juga sudah beberapa kali saya pindahin dan informasi juga kepada teman-teman semuanya bahwa pohon asam ini yang saya buat semua berasal dari biji semua dari biji nah dari biji ada yang memang langsung saya ground ada yang yang proses dari pot dulu tuh petangnya tuh nomor besar ya nih bandingan dengan tangan saya nih untuk medianya saya menggunakan campuran pasir malang teman-teman semuanya tuh bisa lihat ya saya saya gunakan campuran pasir malang ke medianya dan sambil kita tunggu pohon ini mudah-mudahan bisa selamat supur besok akan saya posting kembali sekaligus pembentukan ranting-rantingnya asam kalau saya memang suka asam ini dari biji karena memang agak sering ibu saya bikin medan asam tapi bijinya saya ambil saya tanam lagi hasilnya seperti ini teman-teman dan kalau saya nge-ground itu biasanya sebelumnya saya tanam dulu di pot kecil pot plastik yang kecil itu dan saya tanam support potnya saya tanam support potnya itu adalah untuk memudahkan ketika proses pemindahan karena kalau langsung biji ditanam di tanah nanti nyongkelnya juga susah dan habis itu adaptasinya dan kemungkinan matinya malah besar karena kita harus memotong akar-akar tunjangnya ya akar tunggangnya yang merupakan sumber kehidupan yang si pohon itu sendiri sumber dia mencari makanan dan sumber mencari air dalam tanah kalau seperti ini kan pohon apa akarnya itu kan keliling dan tidak tidak ada akar tunjang ke bawah ke bawahnya oke sekian dulu teman-teman ya selalu berkarya terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe kalau kalian belum silahkan di like dan subscribe terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya salam bonsai sampai jumpa lagi selamat menikmati